Intro Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil bersuruh-suruh. Kasianilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah padamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpucilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, imanmu menyelamatkan. Ini penting. Banyak orang bertanya sekarang, mudah orang bertanya pada Romo-nya lewat VA, lewat telepon, aneka hal ya. Lewat aneka hal Youtube, lewat Instagram, lewat Facebook. Jadi kita itu tidak terbatas komunikasinya. Nah, banyak pertanyaan begini. Ketika seseorang itu mengalami suatu perkara di dalam hidup, kemudian pertanyaannya begini. Romo, doa apa yang manjur untuk permohonan saya ini, untuk keperhatinan saya ini, untuk perkara hidup saya ini? Romo, saya itu terbelit utang yang besar, tidak sengaja hanya karena kesalahan administratif. Dan sekarang saya dituntut ratusan juta oleh pengadilan. Doa apa yang bisa membuat saya tenang dan mendapatkan uang untuk itu? Ciloko ya, tau? Saya tidak bisa menjawab. Nggak tahu. Romo, kalau saya mendoakan ibu saya menjelang seribu hari dengan novena tiga kali salamaria, apakah baik? Baik! Romo, saya punya cita-cita kebetulan anak saya itu dua perempuan semua. Saya itu selalu khawatir bahwa nanti mereka itu pacaran dan mendapat jodoh yang tidak seiman. Bolehkah saya setiap malam Jumat keganjuran untuk memohonkan doa bagi anak saya sampai sungguh memperoleh apa yang kami inginkan. Dan anak saya juga menjadi bahagia ketika hidup keluarga. Boleh enggak? Boleh! Tetapi, saudari-saudara, itu semua adalah lelambaran. Keprihatinan, siarah, novena, setiap doa jam 12 malam adalah lelambaran. Landasan, alas untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan. Amin? Tetapi bukan itu yang terpenting dan orang sering terjerembab di situ. Rumah sana, ini nipis novena, ini gua kerap kinjur, engkau mesti dikabulkan. Enggak! Rumah sana, ini doa kepada santu tertentu, kemudian dikabulkan doanya. Enggak! Jalau kau tahu jawabannya, ceritanya enggak. Yang membuat saya didengarkan dan dikabulkan doa saya oleh Tuhan adalah apa? Iman! Iman, imanmu menyelamatkan Dan kadang-kadang maaf mungkin ini gak standar katolik Tetapi seringkali kita itu sinkretis Sinkretis itu campur-campur dengan keyakinan yang rodoaneh personal dan lokal Misalnya begini Romo sekalian minta bunga depan altar ini nanti didoakan Ya dikepuyuri air ya Romo Oh iya nanti akan saya berikanku untuk ibu di kuburan misalnya Oh iya doakan dikepuyuri Terus kemudian tidak semua diberikan ke makam Ini disisih ke beberapa Terus panjangnya ngasih tau bu sehari-hari Oh iya oke oke Terus dikeke kamar dengan harapan Lalu itu punya nilai magis olah-olah Kita tidak bisa menjudge Kita tidak bisa menilai Siapa yang berhak menilai gak ada Kecuali Tuhan untuk hal yang sepilih itu Tetapi kita itu sering usrek tentang hal yang seperti ini yang sepilih Padahal firman Tuhan hari ini Imanmu menyelamatkan Amin Tegesi seorang standar Ini mergawongkui beriman Itu yang dihitung oleh Tuhan Ketika orang Cerita tentang orang kusah yang sepuluh Teriak-teriak karena mendengar Yesus lewat Dari jauh kenapa dari jauh Karena diusir oleh masyarakat Kalau dekat karena orang berdosa Karena kusta Sakit itu kan karena dosa waktu itu Keyakinannya Jadi harus jauh Ada guru lewat Ada suh lewat Sekuatu Yesus anak Daud Kasianilah kami Apa yang kemudian terjadi Muridnya sedang Gak boleh Mereka semakin teriak Yesus anak Daud Kasianilah kami Yesus berhenti Dan kemudian Mereka percaya Diajak pergilah kepada imam Apa yang mereka lakukan Pergi gak Pergi Mengapa mereka pergi Karena iman Karena iman Betul Bukan karena sembuh Belum sembuh loh itu Ya kan Pergilah ke seorang imam Montuk laporan bahwa Kamu sembuh Ini belum sembuh Dan mereka melakukannya Karena percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan Dan di jalan mereka Sembuh gitu kan Dan ini juga Orang buta lihat Orang buta dua Teriak Ya kan Minta tolong Minta kesembuhan Pada Yesus Dan kemudian Dialognya menarik sekali Mari kita lihat Dialog itu Kasianilah kami Kasihanilah kami Hai anak Daud Kemudian Yesus bertanya Percayakah kamu Bahwa aku dapat Melakukannya Ya kan Dibutuhkan kepercayaan Sesuatu terjadi Dan kemudian Mereka menjawab Ya Tuhan Kami percaya Apa yang terjadi Terjadilah padamu Menurut imanmu Loh Dah sehat kan Lihatlah Konteks komunikasi dengan Tuhan Dialog dengan Tuhan Sangat menyenangkan Dan Tuhan selalu What can I do for you Apa yang bisa aku lakukan Untukmu Saudaraku Tuhan aku mau sembuh Melihatlah Dan dia melihat Yang buta Dah sehat Aku percaya Tuhanku ajaib Peran dengar itu Kau turun tangan Memulihkanku Aku percaya Tuhanku dah sehat Kau turun tangan Memberkatiku Wow Inilah Tuhan Yang kita imani Inilah Tuhan Agama kita Inilah Tuhan iman kita Tuhan yang care Tuhan yang peduli Tuhan yang mendengarkan Tuhan yang selalu menawarkan Apa yang bisa aku perbuat Untukmu Ketika kita percaya Tuhan aku mau Anakku Lulus ujian dengan segera Terjadilah Karena kamu percaya Karena imanmu Amin Nah kalau sekarang Gereja selalu memohon Untuk mereka Yang sudah dipanggil Tuhan Seperti Ibu Kristiana Suwarni Setahun yang lalu Kita sebagai gereja Memohon Belas kasih Tuhan Dan Tuhan bertanya Kepada kita Kita mohon Belas kasih Allah Supaya Ibu semakin bahagia Diampuni dosa-dosanya Dan bersatu dengan Para kudus Dan Tuhan sedang bertanya Apakah kamu percaya Bahwa aku bisa melakukannya Jawabannya apa Ya Tuhan Kami percaya Yuk Ya Tuhan Kami percaya Apakah kamu percaya Bahwa Tuhan bisa melakukannya Ya Tuhan Saya percaya Top Ya kan Dan Tuhan Terus bekerja Untuk kita Amin Itu setiap saat Dalam seluruh perkara hidup Ini tidak omong kosong Saya mengalaminya Dan setiap orang di sini Akan mengatakan Saya juga mengalami Romo Amin Amin Maka kita persembahkan Kepada Tuhan Kemuliaan bersama Tuhan Bagi Sudari kita ini Tetapi juga berkat Bagi anak cucu Bagi keluarga besarnya Supaya Allah terus Memimpin keluarga ini Untuk seperti ibu Memberi teladan Dan warisan hidup Dihidupi oleh Keluarga Dan kami semua Kita semua Yang mengenalnya Amin Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax